Mantan kebareskrim mengatakan, putusan hakim 20 tahun penjara pada Jessica Wongso terlalu berani. Tak ada bukti jelas peradilan sesat. Hakim kok berani memutus suatu perkara yang sama sekali tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa dia lah sebagai pelakunya. Jadi untuk keyakinan dia lah sebagai pelakunya itu dari mana? Dasarnya praduga, oh praduga bahwa sampai dicari-cari keterangannya dia di Australia pernah tabraan, pernah apa-apa lah ya? Gak tau lah, pernah mabuk. Ini ada kaitannya dengan ini. Saya sangat meragukan bahwa proses peradilan ini berjalan benar. Dan profesionalnya sangat saya ragukan. Ini jelas tentang orang mati tidak wajar. Menurut berita, dokter-dokter itu sudah saling berpendapat, tidak diotopsi. Nah ini gila namanya. Di mana mau ngatakan orang itu mati karena cyanida? Ini kesalahan paling besar. Tidak ada satu alat bukti pun yang menyatakan bahwa SISIKA memasukkan cyanida ke dalam minuman itu. Tidak ada satu pun. Ya kalau tidak ada, hakim dapat keyakinan dari mana? Itu peradilan sesat, gak usah polisi meriksa, gak usah jaksa nuntun, gak usah ada pisau apa-apa. Langsung aja di depan sidang, sidang ini, eh aku yakin, pres yang mati ini. Itu peradilan sesat. Kalau profesor ngomong kayak gitu, itu aneh gitu. Jangan, oh itu karena ditutupi dia masukkan. Ini namanya prasangka. Kalau hakim memutus berdasarkan prasangka, ini tidak benar. Kalau kita mau cari kebenaran material, yang benar nih secara etika dan secara teknis sains. Semua yang kita dapat kita taruh, semua di dalam berkas. Tapi fakta yang kita lihat, orang-orang yang diperiksa sebagai saksi pro-JUSISIA, justru di berkas tidak ada dan tidak dimajukan sebagai saksi. Berarti kan ini ada yang diolah, ada yang dimain-mainin. Nah siapa itu yang memainkan itu? Apakah jaksa pada waktu itu periksa itu dengan benar? Menurut saya enggak benar. Nah dari berkas-berkas yang tadi saya katakan itu telah dilakukan tidak benar itu, diadililah. Akibatnya kita sekarang bukan cuma peradilan dan hakim itu yang menanggung. Kita semua sekarang ini menanggung yang dipertontonkan oleh Netflix loh. Bukan dipertontonkan oleh persidangan kita, oleh Netflix. Bahwa praktek yang dilakukan sekarang ini terhadap ponis Jessica yang sekarang sudah dieksekusi ternyata adalah peradilan sesat karena diadili berdasarkan berkas-berkas yang sudah sesat juga. Kasus kopi Sianida Jessica Wongso tampaknya tak akan pernah ada habisnya. Terbaru, Susno Duwaji mantan kabar eskrim tak segan-segan memberikan tanggapannya terkait kasus kopi Sianida dengan tersangka Jessica Wongso ini. Jessica Wongso kini masih dalam tahanan dan berjalan sudah sekitar 7 tahun di dalam sel penjara dari tuntutan 20 tahun. Susno Duwaji pun tak bisa menahan semua isi hatinya. Bahkan mengungkap bahwa putusan hakim pada Jessica sungguh sangat tidak sesuai bukti yang ada. Karena seperti diketahui bahwa bukti Jessica ini membunuh Mirna dengan racun Sianida. Mana? Apa saja? Nah, itu yang kini menjadi pertanyaan besar dari mantan kabar eskrim tersebut. Bahkan, mantan kabar eskrim ini pun menyinggung bahwa tidak ada satupun bukti menyebutkan. Apalagi Jessica yang memasukkan racun Sianida ke kopi Vietnam Mirna. Namun atas dasar kebetulan semata. Tuntutan hakim yang membuat banyak pihak merasa janggal diperkuat lagi di dalam film dokumentar Netflix kemarin. Dimana tidak ada statement para pengacara maupun statement keterangan para ahli. Yang menyebut bahwa Jessica Wongso ini memasukkan racun Sianida pada kopi Vietnam Mirna Salihin. Wah, sungguh sangat meragukan dan banyak yang yakin bahwa semua ini hanya rekayat serta hanya sekenario yang sejumlah pihak yang terlibat demi keuntungan tertentu. Lalu Susno Duwaji juga mengungkap putusan hakim sudah terlalu berani dan akan sangat berdosa jika memberikan putusan hukum pada seseorang yang sebenarnya tak bersalah. Disebutkan lagi, jika pelaku yang sengaja membunuh korban dengan racun Sianida itu berani berhadap-hadapan, itu dianggapnya tak masuk logika. Maka itu, hingga kini semua tim advokat pembela Jessica Wongso pun masih terus berupaya mendapatkan keadilan hukum untuk kliennya dengan melaporkan sejumlah pihak atau oknum yang terlibat dan didukal melakukan pelanggaran hukum. Dengan begitu, ungkapan Susno Duwaji yang meragukan semua hakim yang terlibat di persidangan Jessica Wongso lantaran berani memutus tanpa ada bukti jelas di kasus ini memang menjadi anggapan banyak orang juga saat ini. Gimana? Sungguh sangat meragukan bukan keputusan dan tuntutan hakim terhadap Jessica Wongso dalam kasus kopi Sianida ini. Meski sudah 7 tahun berlalu, kejanggalan kasus kopi Sianida yang menyeret Jessica Wongso masih diperbincangkan. Terlebih belakangan ini, nama Jessica Wongso banyak mendapatkan sorotan publik hingga kasus kopi Sianida pun menjadi viral kembali. Hal ini usai rilisnya film dokumen terdari Netflix bertajuk Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang seakan membuka mata masyarakat Indonesia. Bahkan dukungan dari beberapa pihak mengalir deras terhadap Jessica Wongso, salah satunya mantan kepala badan risis kriminal Porli, Susno Duwaji. Secara belak-belakan, Susno Duwaji mendukung tercapainya keadilan untuk Jessica Wongso dan mengaku membela. Saya kira bagi pencinta keadilan bukan hanya pengacara senior termasuk orang yang bukan pengacara pun, tapi dia mengerti hukum dan dia cinta keadilan harus terjun. Ujar Susno Duwaji dikutip ayojakarta.com dari YouTube Intense Investigasi, Jumat 8 Desember 2023. Artinya harus mengungkap kasus ini supaya terbukti benar apa tidak pelakunya kalau Jessica pelakunya. Sambungnya, mantan kabar reskrim Porli ini juga sangat mendukung jika kasus kopi Sianida kembali disidangkan, agar bisa terbuka kebenaran yang sesungguhnya. Meski sudah berkekuatan hukum tetap, namun kata Susno Duwaji tidak boleh apabila menggunakan alasan-alasan tersebut jika menginginkan keadilan. Karena dirinya merasa bahwa keadilan lebih tinggi dibanding segalanya. Saya sangat konkurin kepada pemikiran saya, kasus ini harus dibuka kembali. Tidak boleh menggunakan alasan ini sudah berkekuatan hukum tetap, kata Susno Duwaji. Kasus kopi Sianida Jessica Wongso tampaknya tak akan pernah ada habisnya. Terbaru, Susno Duwaji mantan kabar reskrim tak segan-segan memberikan tanggapannya terkait kasus kopi Sianida dengan tersangka Jessica Wongso ini. Jessica Wongso kini masih dalam tahanan dan berjalan sudah sekitar 7 tahun di dalam sel penjara dari tuntutan 20 tahun. Susno Duwaji pun tak bisa menahan semua isi hatinya, bahkan mengungkap bahwa putusan hakim pada Jessica sungguh sangat tidak sesuai bukti yang ada. Karena seperti diketahui bahwa bukti Jessica ini membunuh Mirna dengan racun Sianida. Mana? Apa saja? Nah, itu yang kini menjadi pertanyaan besar dari mantan kabar reskrim tersebut. Bahkan, mantan kabar reskrim ini pun menyinggung bahwa tidak ada satupun bukti menyebutkan. Apalagi Jessica yang memasukkan racun Sianida ke kopi Vietnam Mirna. Namun atas dasar kebetulan semata. Tuntutan hakim yang membuat banyak pihak merasa janggal diperkuat lagi di dalam film dokumentar Netflix kemarin. Dimana tidak ada statement para pengacara maupun statement keterangan para ahli. Yang menyebut bahwa Jessica Wongso ini memasukkan racun Sianida pada kopi Vietnam Mirna Salihin. Wah, sungguh sangat meragukan dan banyak yang yakin bahwa semua ini hanya rekayat. Serta hanya sekenario yang sejumlah pihak yang terlibat demi keuntungan tertentu. Lalu Susno Duwaji juga mengungkap putusan hakim sudah terlalu berani. Dan akan sangat berdosa jika memberikan putusan hukum pada seseorang yang sebenarnya tak bersalah. Disebutkan lagi, jika pelaku yang sengaja membunuh korban dengan racun Sianida itu berani berhadap-hadapan. Itu dianggapnya tak masuk logika. Maka itu, hingga kini semua tim advokat pembela Jessica Wongso pun masih terus berupaya mendapatkan keadilan hukum. Untuk kliennya dengan melaporkan sejumlah pihak atau oknum yang terlibat dan didukal melakukan pelanggaran hukum. Dengan begitu, ungkapan Susno Duwaji yang meragukan semua hakim yang terlibat di persidangan Jessica Wongso. Lantaran berani memutus tanpa ada bukti jelas di kasus ini. Memang menjadi anggapan banyak orang juga saat ini. Gimana? Sungguh sangat meragukan bukan keputusan dan tuntutan hakim terhadap Jessica Wongso dalam kasus kopi Sianida ini? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!